Pemirsa ribuan warga desa Lojejer mengikuti karnaval bertemakan Parade Budaya Nusantara Minggu Siang. Lebih dari sekedar pamer busana, kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi sarana bagi masyarakat agar lebih mengenal dan mencintai kekayaan serta keberagaman adat Indonesia. Sambil mengenakan busana khas berbagai wilayah Nusantara, tak kurang dari 4.000 warga setempat mengikuti karnaval desa Lojejer ke Jumatan Wuluhan Jumber Minggu Siang. Mengusung tajuk Parade Desa Budaya Nusantara, para peserta memamerkan pakaian adat secara beragam dari penjuru Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke. Mereka berjalan sejauh 2 km sambil memamerkan kekayaan adat khas tanah air kepada para penonton. Muhammad Soleh kepada Desa Lojejer mengatakan, Parade Budaya Nusantara dalam karnaval kali ini merupakan sarana pengenalan ragam adat Nusantara kepada masyarakat. Harapannya masyarakat dapat lebih mencintai budaya sendiri dibanding budaya asing dengan mengenal satu persatu ciri khas adat yang ditampilkan pada karnaval kali ini, terutama kepada anak-anak. Kita membuat suatu edukasi kepada masyarakat bahwasannya agar supaya benar-benar mencintai budaya Nusantara. Sehingga sudah saatnya kita sebagai garda terdepan untuk memberikan contoh yang terbaik bahwa lawan kita dalam budaya barat. Sekarang saatnya kita harus merubah mindset, terutama warga secara dini agar supaya benar-benar mencintai budaya Nusantara. Karnaval Desa Lojejer sendiri berlangsung selama 3 hari untuk para pelajar cilik serta masyarakat umum. Anas Sidayat, FTV Jumper, melaporkan.